Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman dan sobat YouTube semuanya ya kembali lagi ya barang saya jadi ikhwan ya di channel tutorial tentang cara mengendarai mobil transmisi otomatik dan manual Oke seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya kali ini saya akan memberikan tutorial ya tentang cara belajar mobil manual ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like comment dan share video saya jika memang bermanfaat untuk teman-teman yang sedang ingin belajar mengendarai mobil transmisi manual ya dan kali ini saya sudah siap ini ada mobilnya Hai unitnya Dayatsu Grand Max ya Berlin van ya dia yang 1500-1300 gitu kurang tahu juga nih saya cc-nya saya belum cek SNK nya ya Nah ini gearbox nya personalnya manual ya ini posisinya di ada di dashboard ya biasanya tongkat atau apa ya tuas transmisi ini yang manual itu ada yang di sini ya biasanya tuh di sebelah handbrake ini atau yang di dashboard seperti ini ya model terbaru ya ini biasanya dipakai mobil-manual yang ya pengenalan dulu itu ada 3 pedal mungkin teman-teman yang sudah tahu ya 3 pedal ini ya paling kanan ini ada gas ya akselerasi yang tengah ada brake atau rem dan yang paling kiri ini yang saya gerakan kaki kiri itu itu pedal kopling atau bahasa umumnya tuh tuas kopling ya Nah oke langsung aja ya teman-teman ya nggak usah lama-lama nah sekarang kita belajar maju dulu atau mundur dulu ya karena ini posisinya ini mobil udah udah mentok depannya itu ada trotuar jadi kita mundur dulu ya kita mundur dulu ya Nah terus pengenalannya dari tuas Hai tuas transmisinya dulu ya Nah ini ada huruf 1 ya huruf 2 3 4 5 dan air ya dari itu kan reverse atau mundur ya netralnya dimana sih bang netralnya itu ada di antara 3 sama 4 ya di angka 3 sama 4 jadi di garis tengah ini di garis tengah ini ya itu netral jadi kalau digoyangkan seperti ini ini sini sudah netral ini mobil sudah sudah saya nyalakan posisinya engine-nya sudah nyala Oke kita coba ya yang pertama-tama teman-teman tuh harus siapkan siapkan diri ya harus santai rileks jangan grogi emm pokoknya Hai intinya berani aja dulu kalau untuk mengendari mobil transmisi manual itu kan butuh ekstra sabar ya dan skill yang harus bisa menyesuaikan ya dengan mobil itu sendiri ya Jadi intinya gitu aja teman-teman ya Oke langsung aja ya kita coba mundur dulu ya kita mundur dulu kita belajar maju mundur aja ya untuk teman-teman yang mau belajar ini karena saya posisinya ini di depan udah mentok trotor jadi saya mundurkan dulu ya pertama injak pedal kopling dulu ya injak pedal kopling ya sampai full mentok ya sampai full mentok ya kemudian kita geser tuas persenelingnya ya untuk mundur itu berarti kita gesernya sesuai ikutin garis ini ya teman-teman ya garis yang ada di tuas kopling ini ya kita geser ke kanan kemudian kita tarik ke belakang nah ini sudah mundur ya teman-temannya jangan lupa ya handbrakenya dilepas dulu ya sambil injak rem ya handbrake kita turunkan kemudian kita buka kopling setengah ya sambil digas ya ini mobil sudah mundur teman-teman ya perhatikan ya teman-temannya ini mobil sudah mundur ya mobil sudah mundur ya sudah jalan bergerak ya oke pelan-pelan aja ya pelan-pelan aja oke nah stop kita rem ya terus injak pedal kopling lagi untuk memindahkan ke posisi netral ya injak mentok ya dan tarik ya nah untuk majunya teman-teman bisa lihat ya ini ada angka satu ya kita injak dulu pedal koplingnya lagi sampai mentok ya sampai mentok full ya kemudian persiapan ambil injak rem terus ini digeser ke kiri untuk masuk ke gigi satu atau ke transmisi satu ya paling mentok kita geser kiri kemudian kita dorong ke depan nah seperti itu teman-teman ya pelan-pelan aja ya kita angkat lagi koplingnya setengah ya kemudian kita gas ya gas sambil digas pelan-pelan ya mobil bergerak maju sudah bergerak maju oke nah sampai disini paham ya teman-teman ya sampai disini udah paham ya nanti saya akan jelaskan lagi ya cara mengendarai mobil manual ketika jalan atau cara mengendarai mobil metik ya ketika sudah di jalan nanti saya akan praktekan langsung ya di jalan ya mungkin itu saja ya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang mau belajar ya intinya harus siapkan diri dulu mentalnya juga harus berani sabar dan harus santai pikirannya relax ya jangan grogi jangan grogi jangan nervous pokoknya fokus kedepan nih balikan mobil ini itu adalah tubuh kita ya karena di transmisi manual ini semuanya bekerja kaki kiri kaki kanan ya tangan ya tangan kita sebelah kiri tangan kanan juga ya kita bekerja untuk memindahkan sen contohnya seperti ini saya cuma pakai jari aja kadang-kadang memindahkan sen seperti ini ya jadi bekerja semua lihat spion kanan ya terus lihat spion kiri ya karena ini mobil beli infan ya jadi kalau lihat spion di dalam mobil itu kita nggak bisa melihat ke belakang kanan tidak ada kacanya mobil ini ya jadi harus fokus ke depan ya tetap Hai patuhi rambu-rambu lalu lintas ya pada saat kita sudah bisa mengoperasionalkan pendarahan jenis apapun ya teman-teman di jalan itu kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas ya tidak usah emosi jaga jarak ya kemudian jaga bertahul kesehatan juga jangan lupa pakai masker ya hand sanitizer juga oke mungkin itu saja teman-teman ya yang saya sampaikan ya karena sebentar lagi juga nih saya ada sedikit kerjaan ya saya akan berikan tutorial selanjutnya nanti mungkin sembari jalan saya di jalan nanti saya langsung praktekkan cara bawa mobil di jalur yang benar terus kecepatannya berapa gitu ya jadi nanti saya langsung praktekkan di jalan ya mungkin nanti dengan mobil metik kali ya oke jangan lupa dukung channel saya jika memang teman-teman ingin belajar bareng-bareng bersama saya ya klik tombol subscribe like komen juga ya share video saya jika memang bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau belajar ya buat abang-abang neng semuanya tttt aa mbak emas om tante yang mau belajar ya mungkin ini bisa jadi pelajaran bareng-bareng ya oke sampai disini dulu ya teman-teman ya nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya tetap jaga protokol sehatan ya patuhi rambu-rambu lintas jangan lupa berdoa sampai jumpa yuk cus dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.